Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati, terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini Dan kepada yang baru di dalam channel ini, anda boleh melawat channel ini Anda boleh mendapatkan isu-isu hangat politik semasa di Malaysia pada ketika ini Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudara yang dihormati semua Terdapat satu komen daripada subscriber ataupun penonton di dalam channel ini Di dalam komen itu yang amat menarik minat saya untuk berkongsi kepada anda semua Yang menyebut nama yang dipertuan Agong ke-17 Telah menarik gelaran Tun Mahadir Saudara-saudara, belum lagi gelaran Tun Dr. Mahadir ditarik Namun mungkin ini hanya pandangan pribadi beliau Yang mengatakan Mungkin pandangan pribadi beliau yang mahu gelaran Tun Mahadir itu ditarik oleh yang dipertuan Agong Nah persoalan yang menjadi keutamannya disini adalah Adakah Mahadir terlibat dengan salah laku yang amat teruk sekali Yang melanggar undang-undang sehingga membolehkan gelaran Tun Mahadir ditarik Nah sekiranya anda mempunyai komen Apa yang boleh menyebabkan gelaran Tun Mahadir ini ditarik Anda boleh komen di bawah Tetapi yang terkini Yang kita tahu status Tun Dr. Mahadir Muhammad Gelaran Tun Mahadir masih lagi ada Nah di dalam komen Dalam sebuah video di dalam channel ini Dia bukan Tun lagi Darja itu Telah ditarik balik Oleh yang dipertuan Agong ke-17 Nah mungkin ini hanya komen Ataupun pandangan pribadi Namun sepertinya Seperti yang kita tahu Belum ada pengumuman rasmi berkaitan dengan perkara ini Ada juga berkata disini Ada mungkin ada yang komen Ada yang bersetuju juga Gelaran Tun Mahadir ini ditarik Tapi saudara-saudara Mesti ada sesuatu penyebab Mesti ada sesuatu reason alasan Kenapa gelaran Tun Mahadir ini boleh ditarik Mungkinkah Tun Mahadir telah melanggar Satu garis panduan ataupun satu perkara Sehingga membolehkan gelaran Tun Mahadir Yang dimiliki oleh Mahadir ini ditarik Saudara-saudara yang dihormati semua Kita juga tahu bahwa pada PRU15 Tun Mahadir telah kalah teruk Satu kerusi GTA pun Tiada yang dimenangi Namun itu juga menjadi persoalan adakah Selepas PRU15 Selepas keputusan itu Mahadir akan bersarah Mahadir akan pension daripada politik Namun jawabannya tidak Karena kita dapat lihat sebelum-sebelum ini pun Mahadir masih aktif dalam politik Bahkan membuat kenyataan-kenyataan Yang pasti menggemparkan kerajaan Terutamanya Anwar Ibrahim Nah saudara-saudara bagi anda yang bertanya Adakah gelaran Tun Dr. Mahadir ditarik Nah itu jawabannya adalah tidak Belum ada perkara rasmi berkaitan dengan itu Namun kita menerima mungkin ini hanya pandangan Ataupun satu komen daripada netizen Ataupun subscriber Dan juga penonton di dalam channel ini Sekiranya anda membuat komen berkaitan dengan isu ini Anda boleh komen di bawah Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati Sudah pasti ramai yang sudah mengetahui Dimana pas yang berhutang Dengan bekas pencetak harga Namun kita juga mengetahui bahwa pas sudah Membayar RM659.000 Kepada bekas pencetak harga Namun saudara-saudara Pendendahan terbaru yang menyebut Pas masih berhutang RM2 juta Kepada bekas pencetak harga Ataupun mungkin kita boleh katakan Hadi Awang sebagai presiden pas Yang bertanggung jawab berkaitan dengan perkara ini Nah satu artikel daripada harapan daily Terima kasih bayar hutang Tapi jangan lupa Baki RM2 juta Bekas Kata bekas pencetak harga Nah saudara-saudara yang dermati semua Dalam artikel daripada harapan daily.com Pengurus Najpress Resource Sendirian berhad Husin Jan Yang merupakan Bekas pencetak akbar harga Mengesahkan pas Sudahpun melunaskan hutangnya Berjumlah lebih setengah juta ringgit Ketika dihubungi harapan daily Husin memberi tahu Hutang bernilai RM659.000 itu Dibayar pada Isnin baru-baru ini Ataupun Isnin pada 11 Mac lalu Sambil mengucapkan terima kasih Atas komitmen pas Melangsaikan hutang Husin bagaimanapun Mengingatkan parti itu Agar tidak lupa dengan hutang Yang berbaki RM2 juta itu Yang berbaki lebih RM2 juta Sejak 2019 Pas mempunyai pertikaian hutang Yang melibatkan harga Dan dua pencetaknya Yaitu Angkatan Edaran Enterprise Sendirian berhad Dan Nudge Press Resource Jumlah hutang dengan angkatan Edaran dikatakan berjumlah Lebih RM2 juta Namun syarikat itu Telah diisytiharkan muflis Bagaimanapun Pengurusan yang sama menubuhkan Nudge Press Resource Sebagai pengganti Dan terus mencetak harakah Ketika itu Sebelum ini Semua hutang dari Angkatan Edaran Dia Pas pernah bersetuju Untuk dialihkan Kepada Nudge Tapi masih belum dibayar RM659.000 Yang kita bawa ke mahkamah pun Sebab mereka tak nak bayar Haa Terima kasih lah dah bayar Tapi pada masa sama Jangan lupa Baki lagi RM2 juta lebih itu Kalau boleh bayarlah Kita ini orang Islam kan Tak kira lah syarikat itu Bankrap ketidak Hutang itu wajib bayar Katanya ketika dihubungi hari ini Pada masa sama Husin Berkata beliau Sebenarnya gembira Selepas hakim Mengarahkan pas Membayar hutang Nudge Press Resource Karena ia dapat membersihkan Namanya Yang selama ini Dianggap sebagai kaki fitnah Oleh penyokong pas Selama ini penyokong pas Anggap saya fitnah Bila mahkamah suruh bayar Baru terbukti bahwa Pas itu Betul-betul ada hutang Dan Saya pun tak memfitnah Selama ini Dia orang tak percaya Semua orang ingat Saya ini pemfitnah Sebelum ini orang cakap Husin jan Ni kaki fitnah Benda ini Walaupun berkait politik Tapi kena nature lah Kalau dia ada bayar kita Jangan cakap tak bayar Tak betul lah Katanya lagi Pada 2019 Tular notis yang mendedahkan Jumlah tunggakan hutang Akbar Rasmi Pas Yaitu Haraka yang menjecah Lebih RM 3 juta Nah saudara-saudara Di dalam kenyataan ini Saya Tertarik dengan kenyataan RM 690 ribu Yang kita bawa Ke mahkamah pun Sebab mereka tak nak bayar Jadi RM 2 juta itu Persoalannya Adakah pas Benar-benar akan Melangsaikan RM 2 juta itu Atau tidak Artikel daripada Harapan Delhi Pada 15 Mac Apa komen Anda? Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya